Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat Dan tetap semangat untuk pembelajaran hari ini Ayo anak-anak sebelum kita mulai pembelajaran Jangan lupa membaca doa dan kita awali dengan membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Pembelajaran hari ini adalah budi pekerti dengan materi tolong menolong Ayo anak-anak simak dan dengarkan cerita berikut ini Adi bermain bola di halaman sekolah bersama teman-temannya Tiba-tiba ada temannya yang jatuh Lututnya berdarah, kena batu Adi menolong teman yang jatuh Membantu temannya berdiri dan melaporkan ke ibu guru agar diberi obat luka Baik anak-anak setelah tadi kalian mendengarkan cerita tentang Adi Sekarang kalian jawab pertanyaan berikut ini Tulis di buku tulis tugas kalian masing-masing Manusia tidak bisa hidup sendiri Kita selalu membutuhkan orang lain Karena itu kita harus saling menolong Saling membantu sesama manusia Tolong menolong dalam kebaikan Tidak boleh tolong menolong dalam keburukan Baik anak-anak berikut adalah contoh Tolong menolong di sekolah Yaitu Meminjamkan pensil ketika teman ada yang tidak membawa pensil Dan Membantu teman ketika teman kalian terjatuh Anak-anak Tolong menolong tidak hanya di sekolah Kita harus saling tolong menolong juga di rumah Berikut adalah contoh tolong menolong di rumah Satu Ibu membantu mengerjakan tugas apabila kalian tidak mengerti Kedua Saling tolong menolong membersihkan rumah agar pekerjaan cepat selesai Ketiga Menolong ibu memasak di dapur Anak yang suka menolong disukai teman dan disayang orang tua Anak yang suka menolong banyak temannya Jika menolong orang lain Akan ditolong orang lain pula Kita harus saling tolong menolong di rumah, di sekolah, atau dimanapun Jadi kalian harus saling tolong menolong dengan teman, dengan kakak, adik, atau orang tua Karena perbuatan tolong menolong adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang terpuji Ingat ya anak-anak, kalian harus selalu saling tolong menolong dengan siapapun dan dimanapun Alhamdulillah Terima kasih ya anak-anak soleh dan soleha Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Tetap semangat ya belajar di rumah Jangan lupa tugasnya dikerjakan Mudah-mudahan materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian Di buah akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton